Negosiator, tidak ada uang tebusan. Pembebasan 10 WNI murni negosiasi. Jakarta 10 WNI yang ditahan kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina telah dibebaskan. Pembebasan itu tidak menggunakan uang tebusan yang diminta oleh penyandara sebesar 1 juta dolar Amerika. Pembebasan murni dilakukan dengan negosiasi. Tidak ada pembayaran tebusan. Ini murni negosiasi. Ujar salah Negosiator Pembebasan 10 WNI, Majen Purn Kiflan Zen saat dihubungi Detikom, Minggu, 1 Mei 2016, malam. Kiflan mengatakan saat dilakukan negosiasi dengan kelompok Abu Sayyaf, pihak perusahaan kapal Brahma 12 tempat 10 WNI bekerja telah mengutus seseorang bernama Budiman untuk menyerahkan uang tebusan. Uang itu dibawa oleh Budiman namun tidak diserahkan. Uang itu akhirnya dibawa pulang kembali, ucapnya. Saat ini, tim negosiator berupaya membebaskan 4 WNI yang masih disandra oleh kelompok Abu Sayyaf. Mereka adalah ABK kapal Henry yang menarik kapal tongkang Christy. Kiflan Zen adalah salah satu tokoh militer Indonesia. Dia menghabiskan kariernya di Kesatuan-Kesatuan Tempur TNI Ad. Jabatan terakhirnya adalah Kepala Staff Kostrat. Dia pernah terlibat berbagai operasi seperti operasi di Irian Jaya, tim-tim dan operasi perdamaian di Filipina pada tahun 1996-1997. Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, telah mengumumkan pembebasan 10 WNI yang disandra oleh kelompok Abu Sayyaf di Istana Bogor sekitar pukul 18 lewat 15 menit WIB 10 WNI tersebut akan diterbangkan ke Indonesia. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya 10 ABK WNI yang disandra kelompok bersenjata sejak 26 Maret lalu saat ini telah dapat dibebaskan, ujar Jokowi. Jokowi didampingi Menjelsne Pratikno, Menluretno Marsudi dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio saat mengumumkan pembebasan 10 sandera ini, TFKNRL. Terima kasih. Terima kasih.